Intro Halo pemirsa apa kabar anda? Kembali berjumpa dengan saya Arina Purwanti dalam program Bincang-Bincang Menarik BBM Di Endertia TV kali ini saya sudah menghadirkan satu orang merah sumber dan kita akan berbincang langsung dengan beliau yaitu Bapak Jumali, Vice President Retail Film Marketing Pertamina Halo Bapak apa kabar? Halo Alhamdulillah Sehat ya Pak ya Alhamdulillah mengepuasa sehat Iya, kebetulan sekali nih dengan jadwal yang sibuk Pak Jumali akhirnya menyempatkan diri untuk kita wawancara terkait program Pertamaks Penuh Berkah dan pastinya juga pemirsa yang mengetahui lebih banyak mengenai program ini seperti apa tapi sebelumnya kita mungkin akan tanya lebih lanjut ya Pak ya mengenai apa sih sebetulnya itu program Pertamaks Penuh Berkah sejak kapan dan sudah berapa lama program itu berjalan Pak? Silahkan Pertamina setiap tahun akan membantu para pemudik dan dimana ini adalah ritual tahunan bagi umat muslim untuk pelanakan Hari Raya Idul Fitri dan sebagian besar akan mudik ke kampung halaman masing-masing Mudik ini kan dalam jumlah yang banyak dan bersamaan Pertamina sebagai BUMN yang bertugas untuk melayani BBM harus ikut menjukseskan program itu makanya kami setiap tahun membuat satu program bagaimana memberikan layanan baik rutin maupun tambahan untuk memberi kenyamanan kepada pemudik ada tiga program yang pertama adalah Pertamina melayani Pertamina berbagi dan Pertamina mengedukasi Tiga program penting ya Pak ya Yang pertama Pertamina melayani Pertamina melayani kebutuhan BBM maupun non-BBM non-BBM ini LPG, pelumas kalau BBMnya semua BBM yang berhubungan dengan kendaraan Pertamina akan melayani itu dan tempatnya dimana yang jelas saat ini Pertamina punya sekitar 6.600 SBBU kita wajibkan untuk operasi selama masa Satkas ada tempat-tempat tertentu yang akan menjadi titik berkumpul para pemudik dimana yaitu di sepanjang jalur tol apalagi sekarang tol dari Merak sampai ke Pasuruan direncanakan akan, diestimasikan akan sudah bisa nyambung walaupun sebagian masih fungsional sehingga Pertamina harus bisa melayani kebutuhan BBM para pemudik itu di sepanjang jalur tol saat ini baru ada 25 SBBU di sepanjang jalur tol dan ini kita intensifkan untuk tetap operasi ada titik-titik yang belum ada di SBBU kita siapkan layanan tambahan berupa apa? satu, mobile dispenser itu ada di 16 titik jadi mobile dispenser itu ada mobil tanky dikasih tambahan dispenser terlepas dikonek dengan selang nanti akan melayani konsumen kalau itu tidak bisa kita siapkan BBM kemasan seperti ini BBM kemasan nanti pemudik bisa beli di setiap kiosk kemasan untuk dituang di situ tuang langsung ya Pak? tuang langsung yang ini tidak boleh dibawa kenapa Pak? tidak boleh dibawa Pak? karena ini berhubungan dengan safety berhubungan dengan safety supaya tidak disalahgunakan baik jadi hati-hati pemirsa juga jika menggunakannya ini harus langsung dituang dan tidak boleh dibawa apalagi jika terhubung dengan sumbu atau sesuatu itu bisa berbahaya bisa mengakibatkan ledakan ya Pak ya jadi digunakan langsung saat itu juga dimasukkan ke mobilnya yang kedua adalah Pertamina Berbagi Pertamina memberikan takjil kepada para yang menjalankan daripada puasa di 400 SPBU sepanjang SPBU dari di daerah Jawa Mor 3, Mor 4, Mor 5 selama bulan Ramadan di 400 SPBU kemudian yang kedua Pertamina juga membantu bersih-bersih untuk musola baik itu di SPBU ataupun musola masjid di sekitar SPBU totalnya ada 40 musola itu program Pertamina berbagi kemudian Pertamina mengedukasi yang bertiga adalah bagaimana mendorong masyarakat itu menggunakan BBM yang lebih baik termasuk upaya untuk mendorong konsumen mengisi BBM waktu berangkat jadi bagaimana caranya satu nanti kami kerjasama dengan WIS untuk memberi informasi di mana tempat-tempat membeli SPBU jadi kalau lewat satu jalan nanti 300 meter, 500 meter itu sudah ada indikator 500 meter ada SPBU akan menjual produk Pertamak Pertamak Turbo Pertamina Deck kan gitu tapi saya lebih menjalankan isilah mau kendaraan Anda dengan Pertamak sebelum keberangkatan jadi mengisi BBM di dekat rumah sehingga perjalanannya sampai ke tempat tujuan lancar nah kira-kira Pak untuk tahun ini ada perbedaan tidak Pak sih dibanding tahun sebelumnya apa mungkin yang mobil dispensernya ditambah atau fasilitasnya ditambah atau titik-titiknya ditambah seperti apa? Pemudik tahun ini diperkirakan naik sekitar 11-13% Pertamina mengantisipasi dengan menambah pasokan 15% dibandingkan dengan musim mudik tahun lalu sebagai antisipasi kemudian yang berikutnya ya jelas kami ingin memberikan tambahan layanan kepada pemudik apa itu? yang pertama adalah kalau dulu kita hanya menyiapkan mobile dispenser itu 9 sekarang kita siapkan mobile dispenser itu di 16 titik karena memang rutenya lebih jauh kemudian yang kedua kios kios pertama yang menjual kemasan ini juga lebih banyak juga lebih banyak sehingga konsumen akan lebih mudah yang ketiga aspek safety tetap menjadi concern kami sehingga orang yang beli baik itu di SPPU di mobile dispenser maupun di kemasan tetap terjaga nah kira-kira selama pelaksanaan program ini Pak ya ada kendala-kendala yang umum ditemui tidak Pak atau mungkin himbawan kepada masyarakat agar sama-sama kita bisa melakukan mudik dengan baik disupport oleh apa yang dilakukan oleh Pertamina ya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat yang pertama waktu ngisi BBM yang pertama tadi di depan sampaikan isilah di dekat rumah sebelum keberangkatan kemudian yang kedua kalau ngisi di SPBU ya sudah seperlunya jangan istirahat terlalu lama karena yang lain juga akan mengantri dan pastikan aspek safety menjadi prioritas jangan merokok jangan bermain-main di SPBU kemudian yang ketiga jangan membuang sampah sembarangan di SPBU sehingga kebersihan juga tetap dijaga jangan khawatir akan kekurangan BBM karena Pertamina sudah menyiapkan sarana yang lebih ada SPBU existing yang operasi jalan normal ada mobile dispenser sebagai tambahan di race area yang tanpa race area tol tanpa SPBU ada kiosk Pertamak yang akan melayani juga di tempat istirahat yang lebih kecil dan terakhir ada motor kemasan yang membawa kemasan-kemasan seperti ini yang akan berjalan di jalan yang potensi macet jadi all skenario sudah kita siapkan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan BBM saat mudik baik intinya Pertamina sudah siap ya Pak untuk menyebut arus mudik arus balik lebaran tahun 2018 ini bagaimana Pak? betul ya Pertamina siap dan mari kita bekerjasama baik semua pekerja masyarakat sehingga semua bisa berjalan dengan baik terima kasih saya mendapatkan banyak sekali informasi dan semoga informasi ini juga bisa diterima oleh pekerja Pertamina dan masyarakat secara utuh ya Pak ya jadi mereka bisa tahu banyak apasih sudah dilakukan Pertamina hingga masyarakat bisa melakukan arus mudik dan arus balik tahun 2018 ini dengan aman dan nyaman sekali lagi terima kasih Pak informasinya mohon maaf saya ganggu pastinya Pak Pratis sibuk lagi dengan berbagai agenda-agenda lainnya terima kasih wawancara saya dengan Pak Jumali merupakan Vice President Retail Fuel Marketing Pertamina semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Anda saya Rina Purwati mohon undur diri sampai jumpa di episode BBM mendatang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sal Ivy